Orang Israel menolak masuk tanah kanaan Sudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh di Padanggurun Paran Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu Dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya Dan inilah hasilnya Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar Juga keturunan enak telah kami lihat di sana Orang Amalek diam di tanah Negeb Orang Het, orang Yebus Dan orang Amori diam di pegunungan Orang kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa katanya Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu Sebab kita pasti akan mengalahkannya Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita Bilangan 14 ayat 1-4 Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun Dan segenap umat itu berkata kepada mereka Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir Dan mereka berkata seorang kepada yang lain Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!